Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pembekalan terhadap calon legislatif partainya. SB mengimbau seluruh kadar untuk bersiap hadapi Pilpres dan Pilek 2019. Pembekalan diadakan mulai hari ini hingga Minggu 11 November di Jakarta Hotel Sultan Jakarta. Dalam sambutannya, SB mengimbau seluruh caleg untuk selalu siap hadapi tantangan dalam Pilpres dan Pilek 2019. SB mengakui partai yang mengusung Capres dan Cawapres sangat diuntungkan dibandingkan partai yang tidak mengusung siapapun. Demokrat harus bekerja keras agar elektabilitas partai naik dan tidak anjlok. SB juga menyinggung presidential threshold yang terlalu tinggi sehingga menutup kesempatan partai kecil mengusung Capres-Cawapres sendiri. Setidaknya ada tiga hal. Pertama, pemilu 2019 ini dilaksanakan secara serentak. Survei saat ini membuktikan bahwa partai politik yang punya Capres sangat diuntungkan. Sebaliknya, partai politik, partai politik yang tidak punya Capres dan Cawapres, suaranya menurut. Kemungkinan perolehan PDI perjuangan bersama Pak Jokowi dan Gerindra bersama Pak Prabowo juga makin diuntungkan. Sedangkan faktor yang ketiga, presidential threshold 20% yang menacu hasil suara pemilu lima tahun yang lalu, Partai Demokrat tetap berpendapat bahwa undang-undang itu keliru. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yodoyono juga menilai situasi politik bangsa sudah berubah sejak 2017. Politik Indonesia syarat akan politik identitas dan politik sara. SBI menilai politik Indonesia cenderung mudah dipengaruhi oleh ideologi dan paham tertentu sehingga demokrasi menjadi tidak sehat. SBI pun berharap agar calon presiden dan wakilnya berkampanye secara sehat dan mencegah politik identitas. Caranya dengan mengedepankan program-program perakyatan dan selalu menciptakan kerukunan.